Intro Halo Sobat Tangerang Sport kembali lagi di program Tangerang Sport Tangerang TV kembali mengelos informasi dunia olahraga dalam sepekan Berikut cuplikannya versi Tangerang TV Berita yang pertama dari Liga Italia AC Milan keluar sebagai pemenang di derby della Madonina contra Inter Milan Dua gol selatan Ibrahimovic memenangkan Rossoneri 2-1 Meski Inter tampil lebih dominan sejak permulaan laga Tapi Milan lebih bermain efisien Pelanggaran Alexander Kolarov terhadap Ibrahimovic di kotak penalti pada menit ke-11 Tadi sia-siakan Ibrahimovic untuk mencetak gol kedua di menit ke-16 Inter pun berusaha menipiskan selisih melalui gol Romelu Lukaku di menit ke-29 Dengan kebandangan ini AC Milan masih sempurna kuku di puncak kelasemen dengan 12 poin Sedangkan Inter berada di ruta 6 dengan 7 poin Berita yang kedua dari MotoGP Rider Suzuki Alex Rins berhasil memenangi MotoGP Aragon 2020 Pebalap Spanyol itu mengakhiri puasa kebandangan sejak musim lalu Rins menang dari posisi start ke-10 menjadi yang tercepat Usai melahap 23 lap dengan caritan waktu 41 menit 54 detik Sementara itu pebalap Repsol Fonda Alex Marquez kembali meraih podium dengan posisi kedua Sedangkan podium ketiga MotoGP Aragon ditempati oleh Johan Mir Dengan tambahan 16 poin Mir pun bisa memuncaki klasemen MotoGP dengan koleksi 121 angka Fabio Quartararo gagal meraih poin usai finish ke-18 Raihan angkanya tertahan di 115 angka Berita yang ketiga dari Liga Spanyol Real Madrid dan Barcelona Kompak meraih hasil yang sama Di pertandingan La Liga akhir pekan ini Kedua tim raksasa Spanyol itu sama-sama kalah dari lawannya Pada hari yang sama Madrid menjamu cadis lebih dulu di Stadion Alfredo di Stepano Madrid pun dipaksa menyerang 0-1 dengan gol kemenangan cadis Yaitu tim promosi La Liga yang dicetak Anthony Lozano di menit 16 Beberapa jam selepas duel itu Barcelona melakoni partai tantang ke markas Getafe Di Stadion Coliseum Alfonso Perez Lionel Messi dan kawan-kawan harus pulang dengan tertunduk malu Menelan kekala 0-1 dari Getafe Hasil golnya yang mematang melalui eksekusi di Halton Berita yang keempat dari Liga Inggris Manchester City mengalahkan Arsenal 1-0 Di pekan kelima Liga Inggris 2020-2021 Gol kemenangan The Citizens dilesakkan Rangim Sterling City unggul 1-0 sejak babak pertama Gol dicetak Sterling memanfaatkan bola mutah Hasil tendangan Phil Foden di menit 23 Memasuki di babak kedua Arsenal mencoba membalas namun tak kunjuk membuahkan gol Hasil ini membuat City meraih 7 poin dari 4 laga Dan naik ke peringkat 10 klasemen Liga Inggris Anapun Arsenal tertahan di peringkat 5 dengan 9 poin Berita yang kelima dari basket Los Angeles Lakers akhirnya menjadi juara NBA 2020 Keberhasilan oleh bro James dan kawan-kawan Ditentukan di game ke-6 final lewat kemenangan 106-93 Membawa kumpulan 3-2 bagi Lakers dari 5 game final sebelumnya Tampil dominan sejak kuasa awal Di laga ini James menjadi bintang kemenangan Lakers Yang menorehkan double-double dengan membutuhkan 22 poin, 14 ribu dan 10 asis Bagi Lakers sendiri, gelar ini memutus berharga juaranya sejak 2010 Gelar juara NBA 2020 ini menjadi yang ke-17 di Rally Lakers sepanjang sejarahnya Nah itulah rangkuman olahraga minggu ini versi Tangerang TV Saksikan terus rangkuman olahraga lainnya di TNK Sport berikutnya Jangan lupa subscribe Youtube Tangerang TV untuk mendapatkan beragam informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton!